Halo sobat flasher semuanya selamat berjumpa kembali dengan kami tentunya masih bersama kami JP channel dan untuk pembahasan kali ini kami akan mencoba memberikan tutorial lagi ya dimana yang akan kami bahas adalah device Redmi 6 Sirius atau Redmi 6A kartus terkunci akun miklut non-UBL jadi belum UBL ya jadi terpaksa kita gunakan smartphone flash tool atau SP flash tool ya yang biasa kita gunakan untuk flashing ulang device Mediatek dan kebetulan sekali device ini belum unlock bootloader jadi apa ya terpaksa kami gunakan SP flash tool dengan Autorize ID Mi baik dan untuk yang belum UBL atau barangkali Anda yang mempunyai masalah seperti stack recovery seperti Redmi Note 5 Pro wired ya stack kami recovery silakan Anda gunakan jasa remote flashing kami atau jasa Anok remote-unlock kami ya yang sudah kami sertakan juga pada eh bawah deskripsi video kontak persennya jangan untuk device Samsung silakan yang berminat untuk unlock jaringan all device Samsung ya kami juga menyediakannya silakan juga hubungi dari kami di nomor WhatsApp yang sudah kami sertakan juga dan eh yang belum subscribe juga eh mohon dukungannya untuk subscribe channel kami berikan komentar anda dan jangan lupa untuk bunyikan gambar loncengnya agar Anda juga bisa mendapatkan update terbaru dari kami JP channel Oke kita lihat saja ya device-nya nah kami ini sudah membongkarnya karena agar lebih cepat saja prosesnya ya baik device ini Redmi 6A kaktus yang belum unlock bootloader seperti yang anda lihat di sini tidak ada tulisan unlock-nya jadi ketika di reboot device ini langsung tulisan Android saja tidak ada tulisan unlock-nya jadi eh memang device ini ini belum UBL baik kita tunggu saja eh bagaimana sih tampilan dari terkunci nah akun blik miklood Redmi 6A kaktus ini nah seperti ini ya eh device ini coba kita tunggu nah benar sekali perangkat ini terkunci baik namun eh sebelumnya kami juga awal sudah mencoba ya di meremove akun miklood ini ternyata setelah kami koneksikan wifi dan kami pasang sim card ternyata terkunci kembali atau relax ya jadi otomatis mungkin device ini memang versinya versi Cina jadi tidak bisa clean hanya disable atau bypass saja ya untuk device versi resmi mungkin bisa clean ya baik kita coba saja ya cara disable bagaimana untuk langkah yang pertama jika memang benar Anda mau mendisable versi Cina ini silakan eh apa lepas sim card dan juga kita matikan koneksi internet jadi intinya jangan ada koneksi apapun ya koneksi internet apapun di dalam device Redmi 6A atau device Redmi atau Xiaomi anda untuk cara disable nya baik kita coba matikan dulu koneksi wifi nya nah seperti ini kita matikan wifi nya nah seperti ini ya lalu kita langsung saja cabut soket 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 baterainya nah seperti ini kita pasang lagi baik kita coba lihat prosesnya ya menggunakan ssb flash tool Hai nah ini adalah file ya file mikloodnya dan ini adalah smartphone flash toolnya dan ini adalah file file disable nya untuk adresnya silakan nanti buka seperti ini ya Nah seperti ini adresnya adres miklood dan adres PRP Google kita coba buka smartphone flash toolnya Hai nah pada download aja nih kita browse lalu kearahkan ke MTK all-in-one DA419 seperti ini untuk skater loading kita arahkan ke folder file miklood Redmi 6A lalu kita ambil MT676 Android skater seperti ini ya dan untuk authentication file kita arahkan ke folder sp flash tool lalu kita ambil out SP5 seperti ini nah setelah selesai kita masuk ke tab format lalu kita pilih manual format dan untuk begin address kita isikan adresnya seperti ini copy lalu paste dan untuk format length format lainnya ini copy lalu paste nah seperti ini ini hasilnya setelah itu kita klik start baik kita sambungkan divisenya ya ke PC untuk tombol bootnya silahkan tekan tombol volume atas lalu sambungkan divisenya seperti ini nah format eh miklood sudah selesai kita lepaskan lagi divisenya lalu kita coba tutup dulu ya smartphone kemudian blast toolnya nah seperti ini kita coba lihat kita langsung nyalakan ya 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 nah booting awal sudah eh sudah sudah nampak kita coba eh baik nah seperti ini ya Nah apabila sudah selesai eh bypass atau disable miklood menggunakan sdpress tool tadi jangan sekali-kali aktifkan koneksinya antara itu koneksi WiFi atau koneksi dari sim card nanti akan terkunci akun Mi kembali karena ada koneksi internet ya untuk bagaimana cara disable nya langkah awal kita masuk ke menu ke setelan telepon dan tak tujuh kali pada versi mewi sampai menjadi pengembang seperti ini ya kita kembali lagi lalu kita cari setelan tambahan kita cari menu opsi pengembang kita buka kunci om nya aktifkan dan untuk debugging lesb juga kita aktifkan nah seperti ini setelah kedua fitur ini aktif kita kembali ke homescreen nah seperti ini ya lalu kita sambungan saja device-nya ke PC jangan lupa untuk adb driver cari yang adb driver installer ya baik kita coba tunggu lalu kita eh cari lagi file ada file bebasnya ya seperti ini nah seperti ini file bebasnya file disable terbuka kita buka saja miadb bypass toolnya nah tampilannya akan seperti ini kita berikan checklist pada cek device lalu kita klik the job dan cepat-cepat melihat ya device-nya karena akan ada eh apa notifikasi izinkan debuting usb seperti ini pilih saja oke nah seperti ini lalu continue dan klik the job lagi baik pilih oke dan berikan checklist pada miakon bypass adb seperti ini dan klik the job lagi nah device akan ribut di sini sudah ada keterangan bypass sukses fully nah seperti ini ya baik kita cross dulu lalu kita lihat device-nya ya dan kita coba aktifkan nantinya ya WiFi dan juga kita pasang SIM cardnya Apakah nanti device-nya akan terkunci kembali kita belum tahu nah seperti ini sudah booting ya baik kamu bagaimana dengan adanya force-close wajar karena kita disable ya apa ya itunya fungsinya disable jadi ada force-close seperti ini nah force-close keluar hanya nanti kalau setelah ribut saja kalau misalkan dipakai lama tidak akan muncul force-close nya ya baik nah seperti ini sudah aman kita coba aktifkan live-close nya Terima kasih telah menonton Kita coba diamkan dulu sejenak Apakah device ini relok kembali Terkunci akun mic kembali setelah wifi aktif Dan setelah disable tadi Baik ternyata tidak ya Untuk lebih penasaran kita coba buka youtube saja Nah itu berjalan ya Seperti ini Device juga tidak relok kembali Baik otomatis Di saat kita memasang sim card Tapi pun device ini akan aman Dan tidak akan terkunci kembali Baik Sekali lagi Sekali lagi Bagi anda yang membutuhkan jasa remote unlock kami Atau jasa remote flashing kami Silahkan hubungi nomor whatsapp Yang sudah kami sediakan Di link deskripsi video Dan untuk samsung unlock jaringan juga Silahkan kami juga menerimanya Untuk barangkali Kondisi device Redmi Note 5 Pro Stock recovery Silahkan hubungi kami juga ya Dan Terima kasih yang sudah subscribe Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe lebih dulu Berikan komentar anda Dan jangan lupa untuk bunyikan Gambar loncengnya Agar anda bisa mendapatkan update terbaru dari kami JP channel Ini saja yang kami sampaikan Pada kesempatan hari ini Yang semoga bermanfaat juga bagi anda Jangan lupa ya Terima kasih Dan salam Terima kasih